Unrivalet Medicine God Season 283, dikubur hidup-hidup. Situasi di Kaisar dan Fei di sana sepertinya tidak terlalu bagus, Ye Yuan tidak terburu-buru untuk merusak lorong, tatapannya malah melihat ke arah dan Fei di sana. Pertempuran di sana terlalu sengit. Dia bisa merasakannya dengan jelas di sini juga. Bukan hanya dan Fei saja, situasi orang lain juga tidak terlalu baik. Ye Yuan bahkan merasakan bahwa pihak Heaven One sudah memiliki Kaisar Rilem yang mati. Bahkan jika dia merusak lorong, alam Kaisar Surgawi masih bukan tandingan ras darah. Dalam keadaan seperti ini saat ini, Front Selatan tidak dapat mengirim pembangkit tenaga listrik sama sekali. Kekuatan destruktif dari Kaisar Rilem ras darah ini terlalu kuat. Jika mereka membantai. Sengaja di front utara, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan, kata Ye Yuan dengan cemberut. Kamu bocah? Apa yang ingin kamu lakukan? Mitian berkata dengan sakit kepala. Saya katakan, senior, begitu ruang runtuh, dapatkah itu mengubur ras darah Kaisar Rilem hidup-hidup? Ye Yuan tiba-tiba berkata. Mitian menutupi wajahnya dengan tangannya, merasakan kepalanya membengkak lebih besar. Namun, dia masih berkata, perlombaan darah memiliki kekuatan hidup yang kuat. Mereka mungkin tidak mati, tetapi cedera serius adalah suatu kepastian. Setelah hening sejenak, Ye Yuan menganggup dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Mitian berkata, mereka mungkin tidak mati, tetapi harapanmu untuk bertahan hidup tidak tinggi. Ye Yuan menyeringai dan berkata, jangan bercanda. Dengan dirimu yang sudah tua, bagaimana aku bisa mati? Selesai berkata, Ye Yuan segera berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan masuk ke lorong spasial. Sesaat kemudian, rumble lorong. Spasial memancarkan gelombang getaran yang intens. Di sisi ras darah, ekspresi Lotusware dan yang lainnya berubah drastis. Tidak baik, bocah Saint Sovereign Heaven itu benar-benar merusak lorong spasial. Li He, akhiri pertarungan dengan cepat, jangan berlarut-larut lagi. Lotusware berkata dengan suara dingin. Li He di sana bertarung satu lawan dua, tapi dia juga menang dengan kuat. Awalnya, dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan dua orang Zhuocen karena itu akan menelan biaya yang cukup besar. Tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Mengerti. Itu hanya untuk melihat cahaya darah bersinar terang di tubuhnya, langsung menyerah membela dan membuka pembunuhan hirup iku. Zhuocen dua orang dipaksa kembali oleh Li He sampai mereka terus kehilangan tanah, memuntahkan darah segar dengan liar. Saat berada di pihak Danfei, Lotusware juga mengalami beberapa pukulan berat dan langsung melumpuhkannya. Kemudian, dia terbang menuju lorong spasial. Danfei merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia hanya tersisa dengan setengah kehidupan saat ini dan bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Dia tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan sama sekali. Di sisi lain, suara ledakan bergemuruh tanpa henti. Li He diledakan oleh Zhuocen dengan satu pukulan, tapi dia juga memberi Lu Feng pukulan fatal. Lu Feng langsung mati tanpa berteriak. Zhuocen juga menderita luka berat, dan dia kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Li He mengondensasi kembali tubuh fisiknya. Mengabaikan Zhuocen yang terluka, dia menerkam ke arah lorong spasial juga. Suara gemuruh dari lorong spasial menjadi semakin intens dan sudah samar-samar menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Untungnya, lorong spasial itu sendiri sudah hampir stabil. Kehancuran Ye Yuan tampaknya sulit untuk berhasil untuk sementara waktu. Sosok dua orang lotus wear itu seperti kilat, menembus ke lorong spasial sekaligus. Dan Fei tersenyum pahit dan berkata, kami terlalu tidak berguna. Pada saat ini, Ye Yuan membutuhkan bantuan, tetapi kami tidak dapat membantunya sama sekali. Zhuocen juga menghela nafas dan berkata, mungkinkah itu akan gagal pada tahap terakhir seperti ini. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan pulihkan lukamu. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, kita harus menyelesaikan misi juga. Dan Fei berkata dengan suara serius. Kedua orang itu masing-masing menelan pil surgawi kelas delapan dan memulihkan luka mereka. Hanya saja mereka terluka terlalu parah. Sulit untuk pulih untuk beberapa waktu. Sial. Bagaimana mungkin Saint Sovereign Heaven belaka menghancurkan lorong spasial Hegemon Realm? Melihat lorong spasial yang penuh lubang, lotus wear sangat marah. Li Hege juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, bahkan jika dia mahir dalam aturan tata ruang, tidak mungkin melakukan ini juga. Ada yang aneh dengan anak ini. Lotus wear berkata dengan marah, cukup omong kosong, cepat temukan anak ini dan bunuh dia. Kalau tidak, konsekuensi membiarkannya terus menghancurkan seperti ini akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. MN. Di sana. Di lorong depan, sosok itu samar-samar terlihat. Siapa lagi kalau bukan Yeyuan? Ketika lotus wear melihat Yeyuan, dia sangat gembira. Selama dia melihatnya, bukankah dia akan membunuh Saint Sovereign Heaven dengan mudah? Pang, kemana kamu lari? Pakaian lotus wear berkibar, mengejar Yeyuan seperti kilat. Perempuan tua, hanya dengan kemampuan biasa saja, kamu juga ingin membunuh kakek Ye. Dari depan terdengar tawa dingin Yeyuan. MN. Kenapa kakek Ye? Tersesat oleh yang king orang itu. Namun, di lorong spasial ini, sangat tidak mudah bagi lotus wear untuk mengejar Yeyuan. Lotus wear mendengus dingin dan tiba-tiba mengacungkan jari. Kekuatan mengerikan langsung meledak di sekitar Yeyuan. Ledakan. Lorong spasial bergetar dan benar-benar menjadi lebih tidak stabil. Lihe berteriak dengan keras, pakaian lotus, apa kamu marah? Orang ini gagal menghancurkan lorong spasial. Mungkinkah Anda ingin menghancurkannya? Petik 2. Ekspresi lotus wear juga sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan sebenarnya sangat licin. Serangan itu barusan, bahkan jika itu adalah puncak surga penguasa sejati, mereka akan langsung terhapus juga, tetapi gagal membunuh Yeyuan. Yeyuan seperti ikan di air di lorong spasial ini, membunuhnya benar-benar membutuhkan banyak usaha. Perempuan tua, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Omong kosong kaisar surga yang luas. Tidak lebih dari ini, Yeyuan masih tertawa dingin saat dia berkata. Ekspresi lotus wear menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Pang, jangan sombong. Ada Lord Mei yang sedang terburu-buru di depan, kursi ini ingin melihat kapan kamu bisa melarikan diri sampai. Petik 2. Yeyuan berkata dengan nada menghina, sampah sekali Lord Mei. Jika dia datang, kakek Ye akan mengumpulkan kalian semua dalam satu gerakan. Anda berdarah, masing-masing dari Anda, Anda kuat di luar dan lemah di dalam, hanya sekelompok orang lemah. Aku juga tidak tahu apa yang kamu pamerkan. Lotus wear berkata dengan senyum dingin, wah, kamu hanya bisa menikmati pertengkaran mulut dan lidah. Tapi ekspresi Lihe jelek saat dia berkata dengan suara serius, dia benar-benar tidak terlibat dalam pertengkaran mulut dan lidah. Yuan Zheng mereka bertiga bahkan tidak bisa menerima gerakan darinya. Ketika lotus wear mendengar itu, ekspresinya mau tidak mau berubah, langsung tersedak. Anak ini sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, lotus wear merasakan aura kuat di depan yang saat ini melaju dengan cepat. Lotus wear sangat gembira dan berkata dengan keras, Tuan Mei, anak laki-laki ini sedang merusak lorong spasial, tolong ambil tindakan dan hentikan anak ini. Yakinlah, serahkan ke kursi ini. Suara kasar datang dari kedalaman lorong yang suram. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, Ye Yuan sepertinya tidak punya jalan keluar lagi. Segera, energi darah yang membuat orang mati lemas menghantam hidung dari depan. Ye Yuan hampir tidak bisa berdiri teguh ketika dia terkena energi darah ini. Terlalu kuat. Tiba-tiba, sosoknya berhenti, dan dia berhenti berlari. Lotus wear dua orang berhenti 10 ribu kaki dari Ye Yuan dan berkata dengan puas, Nak, terus berlari. Lihat apakah kursi ini tidak merobek mulutmu. Aura kuat di kedalaman lorong itu tiba dengan lolongan. Ye Yuan menatap lotus wear dan tiba-tiba tersenyum. Senyum ini membuat hati lotus wear berdebar. Perempuan tua, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat dengan mudah menghancurkan lorong spasial ini. Tapi tahukah Anda mengapa saya tidak menghancurkannya? Apakah Anda berpikir bahwa saya bercanda dengan Anda sebelumnya? Sebenarnya, aku ingin mengumpulkan kalian semua sekaligus. Ye Yuan tertawa ringan dan tiba-tiba melemparkan pukulan di suatu tempat di luar angkasa. Gemuruh. Seluruh lorong spasial mulai bergetar hebat. Seluruh ruang mulai runtuh. Bab 2832, Kemenangan Besar. ARGH. Ceritan tajam dan menyedihkan bergema melalui lorong spasial. Di dalam lorong spasial, itu seperti domino. Reaksi berantai terjadi, dan itu runtuh dengan ledakan keras. Dan energi keruntuhan ruang berubah dari, satu, pada awalnya, ke tingkat visi atom di kemudian hari. Tingkat keruntuhan ini, gelombang energi sudah sebanding dengan serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Sakra Heaven. Kekuatan seperti itu, bahkan Mei, pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra 10 Surga ini, tidak berani menepisnya juga. Ledakan. Karena ledakan yang hebat, setengah dari tubuh Lotusware langsung terhempas. Seluruh orang Lihe meledak menjadi awan kabut darah. Namun, kemampuan generasi mereka yang menakutkan memulihkan kesehatan mereka lagi. Kecuali, itu masih sia-sia. Ledakan yang mengerikan hingga ekstrim itu ada di mana-mana. Bangkit sekali, meledak sekali. Bangkit sekali, meledak sekali. Sampai di belakang, Lihe sudah tidak dapat bangkit kembali dan sepenuhnya dilenyapkan oleh energi keruntuhan spasial. Komandan tertinggi pasukan Front Utara Ras Dara ini dikubur hidup-hidup oleh Ye Yuan begitu saja. Kecil, ibumu pasti akan membunuhmu. Lotusware menjerit tajam. Situasinya saat ini juga sangat tragis. Keruntuhan spasial yang kejam membombardirnya sampai dia tidak berdaya untuk melawan. Adapun Mei yang berlawanan, dia memiliki tampilan yang tidak masuk akal. Siapa saya? Di mana saya? Untuk apa saya datang? Dia datang dengan cara yang mengancam dan hanya melihat Saint Sovereign Heaven, lalu dia diledakkan. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia masih bisa menahan keruntuhan awal. Tetapi ke arah belakang, gelombang energi dari keruntuhan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan bahkan dia juga diledakkan. Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ahaha. Sebelum Mei selesai berbicara, kepalanya hancur berantakan. Tapi segera, dia tumbuh kepala lain. Namun, itu juga sia-sia. Kaisar Sakra Heaven dan Hegemon Realm tampaknya hanya memiliki perbedaan satu alam, tetapi celah di antara keduanya seperti langit dan bumi. Di tengah gelombang energi yang besar ini, puncak Kaisar Sakra Heavens juga hanyalah perahu dayung kecil. Berkali-kali, Mei akhirnya tidak bisa menghidupkan kembali tubuhnya lagi dan benar-benar musnah. Salah satu Kaisar Sakra 10 surga, Mei, kehilangan nyawanya di tangan Yeyuan. Beberapa saat sebelumnya, Danfei dan Zhuocen dua orang menghonsum sipil surgawi, dan luka mereka menjadi lebih baik dengan sangat cepat. Kedua orang itu tidak terlalu peduli dan akan memasuki lorong. Namun, saat mereka tiba di lorong spasial, suara ledakan yang mengerikan tiba-tiba datang dari dalam lorong. Ekspresi Danfei dua orang berubah. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka segera dikirim terbang oleh hembusan udara. Selanjutnya, suara ledakan di lorong semakin kuat dan kuat. Kedua orang itu bertukar pandang, mata mereka penuh kejutan. Ini, apakah ini yang dilakukan Yeyuan? Zhuocen menelan ludahnya dan bertanya. Dolar seharusnya, kan? Danfei berkata dengan tidak yakin. Lalu bagaimana dia melakukannya? T. Tidak tahu. Gelombang energi yang menyebar ini bahkan bisa membuat kita terbang. Maka tingkat energi di lorong itu mungkin sudah mencapai surga Kaisar Sakra, kan? Kemungkinan besar. Lebih dari itu, lorong spasial ini runtuh dari dalam. Tingkat energi di kedalaman lorong spasial mungkin bisa membunuh Kaisar Sakra Heavens dengan mudah. Bahkan jika orang yang datang adalah Mei, kemungkinan besar pasti akan mati juga. Seperti yang Danfei katakan, dia sendiri juga merasa tidak percaya. Menurut tingkat gelombang energi ini, orang-orang yang masuk seharusnya sudah mati semua. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil? Danfei dua orang merasa seperti mereka telah mengalami mimpi. Mereka belum terbangun dari mimpi ini sampai sekarang. Itu karena semua yang terjadi di depan mata mereka terlalu fantastik. Zuo Chen menelan ludahnya lagi dan bertanya, apakah itu berarti? Misi kita selesai. Lengkap. Huhu. Lebih dari selesai. Itu sempurna. Lydia sudah mati. Lotusware sudah mati. Mei. Mati juga. Misi kami sempurna dan tanpa cacat. Berbicara sampai belakang, Danfei mulai gemetar gelisah. Awalnya tidak mungkin hal semacam ini terjadi pada pembangkit tenaga listrik kaisar luas surga. Setiap pembangkit tenaga listrik kaisar Rilem sangat penting. Bahkan dalam perlombaan darah, pembangkit tenaga kaisar Rilem tidak bisa mati begitu saja. Kematian tiga orang Mei tidak hanya menyangkut pertempuran ini saat ini. Itu juga akan menghasilkan dampak halus pada situasi pertempuran di front selatan juga. Ini adalah kemenangan yang sempurna. Zuo Chen juga mengerti, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Saat itu ketika Lotusware muncul, dia sudah putus asa. Kekuatan Lotusware terlalu kuat, penampilannya benar-benar memadamkan harapan pembangkit tenaga kaisar Rilem. Adapun tentara Saint Sovereign Heaven di sana, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Dengan 50 ribu pasukan versus 30 ribu pasukan, menginginkan 10 ribu orang untuk bergegas, ini hampir sesuatu yang mustahil. Namun, dalam situasi putus asa seperti ini, Saint Sovereign Heaven yang tidak signifikan menyelesaikan pukulan terakhir. Mungkin Ye Yuan bukan Saint Sovereign Heaven biasa, tetapi di depan pertempuran hebat semacam ini, dia masih tidak signifikan. Namun, Saint Sovereign Heaven yang tidak penting ini menyelesaikan tindakan yang mengejutkan dunia. Kesimpulan semacam ini, tidak berlebihan untuk menyebutnya keajaiban. Lalu, Ye Yuan dia, Gumam Zhuo Chen. Ekspresi dan Fei berubah, kegembiraan liar dari sebelumnya langsung menghilang. Benar. Bahkan Mei mati di dalam, bisakah Ye Yuan masih bertahan? Gelombang energi di dalam bisa membunuh pembangkit tenaga kaisar Rilem. Selanjutnya, itu terus menerus tanpa henti. Tidak mungkin bagi Ye Yuan, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil, untuk bertahan hidup. Berbicara secara logis, Saint Sovereign Heaven kecil yang ditukar dengan kemenangan yang begitu mulia adalah tawaran yang luar biasa. Tapi, tidak tahu mengapa, dan Fei tidak bisa bahagia. Dia bahkan merasa bahwa dengan Ye Yuan sekarat di dalam, pertempuran ini tidak berbeda dengan kekalahan. Mungkin, itu karena dia menciptakan terlalu banyak keajaiban. Batuk, batuk, batuk. Tepat pada saat ini, serangkaian batuk hebat terdengar di belakang mereka. Kedua orang itu tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seseorang yang penuh lubang berdiri di sana. Kamu Yuan, kamu tidak mati. Kedua orang itu saling bertukar pandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan yang tak henti-hentinya. Orang ini benar-benar keluar hidup-hidup. Astaga, gelombang energi yang bahkan bisa meledakan pembangkit tenaga kaisar Sakra Heaven sampai mati, dia benar-benar keluar hidup-hidup. Kalian, sangat menginginkanku mati. Batuk, 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 kata Ye Yuan dengan gusar. Hahaha, tidak, tidak, muridku yang baik, muridku yang baik. Zuo Chen gelisah sampai dia mengoceh, bergegas untuk memeluk Ye Yuan dan menanamkan ciuman di wajahnya yang berlumuran darah. Sayangnya, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, sangat jijik padanya. Hei, apakah kamu memiliki fetis yang aneh atau semacamnya? Es menjauhlah dariku. Ye Yuan mendorong Zuo Chen pergi dan berkata dengan jijik. Adegan ini terlihat lucu, tapi sangat hangat. Dan Fei, yang berada di sampingnya, juga terlihat gelisah saat dia berkata, anak yang hebat. Anda menakjubkan, kebanggaan yang Anda buat sebenarnya benar-benar terwujud. Dalam pertempuran ini, surga satu kita memperoleh kemenangan penuh. Mungkin ada cukup banyak orang di sisi ras darah yang akan muntah darah. Hahaha. Berbicara sampai belakang, dan Fei tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Kemenangan yang memuaskan ini benar-benar memberikan kepuasan yang luar biasa bagi orang-orang. Bab 2833, Surga Mutlak yang mengejutkan. Di luar penghalang surga absolut, di benua Tunderkri yang jauh, pasukan dari beberapa ratus ribu anggota ras darah sudah menunggu dengan penuh semangat untuk pertempuran, energi darah melonjak ke langit. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang hadir mencapai beberapa ratus. Sesosok berdiri dengan bangga di kehampaan, menutupi langit hanya dengan satu tangan. Lorong spasial perlahan terbentuk tepat di tangannya. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem dari ras darah, Blutsky. Di samping Blutsky, seorang pemuda berbaju biru berkata sambil tersenyum, Saudara Blutsky benar-benar memiliki cara yang sangat baik. Penstabilan lorong spasial ini dimajukan setengah bulan lebih awal dari yang diharapkan. Petik 2 Blutsky berkata dengan bangga, Tentu saja, kemampuan surgawi spasial kursi ini dapat melintasi kehampaan seperti berjalan di tanah datar. Jika bukan karena Heaven One Kontinen memiliki lusinan hegemon Rilem yang bergabung, kursi ini hanya perlu setengah hari untuk membuka saluran spasial ini. Membuka lorong spasial seperti itu benar-benar tidak mudah. Tidak hanya seseorang harus menghindari penghalang surga absolut, itu bahkan harus mampu mengakomodasi alam hegemon dan pasukan ras darah yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa pencapaian yang sesuai dalam aturan spasial, itu benar-benar mustahil untuk berhasil. Blutsky, hegemon ras darah ini, selalu berkeliaran di surga dan hanya datang ke Grand Bright jadi komplete Heaven baru-baru ini. Gagal menaklukkan surga satu untuk waktu yang lama, suasana gelisah juga menyebar dalam perlombaan darah. Oleh karena itu, kedatangan Blutsky langsung membuatnya dicari-cari seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem yang mahir dalam kemampuan surgawi spasial layak untuk itu. Ada banyak hegemon di seluruh surga, tetapi mereka yang ahli dalam aturan spasial hanya sedikit. Blutsky benar-benar layak menjadi kekuatan besar. Pemuda berbaju biru mengacungkan jempol dan berkata, luar biasa, saudara Blutsky. Mulut Blutsky melengkung, dan dia berkata, masalah sepele. Paling banyak masih ada tiga hari, dan kemudian lorong itu akan dapat sepenuhnya stabil. Tentara akan dapat berbaris masuk tanpa perlawanan. King Yao, darah hegemon yang dijanjikan klan untuk kursi ini, kamu tidak boleh menarik kembali kata. Katamu. King Yao buru-buru berkata, broter Blutsky terlalu khawatir. Anda adalah kekuatan utama spasial ras darah kami sekarang. Bagaimana mungkin klan itu menarik kembali kata-kata kita? Petik 2. Blutsky mendengus dingin dan berkata, kurasa kalian semua juga tidak akan berani. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Blutsky tiba-tiba berubah. Kecil. Blutsky tampaknya telah mengalami pukulan berat, seluruh tubuhnya tertembak ke belakang, darah segar menyembur liar dari mulutnya. Gemuruh. Sebelum King Yao sempat berpikir terlalu banyak, dia mendengar suara ledakan hebat yang datang dari lorong spasial. Ekspresinya berubah liar, dan dia meraung keras, mundur. Itu hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Angin kencang bertiup melewatinya. Puluhan ribu pasukan langsung dikirim terbang keluar. Bang, bang, bang. Lorong spasial langsung meledak di atas kehampaan, menyapu hembusan udara yang menakutkan. Tentu saja, hembusan udara ini tidak bisa menyakitinya. Tapi ekspresinya sangat jelek. Itu karena lorong spasial telah benar-benar runtuh. Untuk membuka lorong spasial, perlombaan darah menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang, itu sebenarnya semua sia-sia. Saudara Blutsky, apa yang terjadi? King Yao berkata dengan suara serius. Blutsky mengalami serangan balik, mengalami cedera yang cukup besar juga. Dia berkata dengan suara serius, jalan spasial dirusak oleh seseorang dari dalam. Pihak lain setidaknya adalah alam hegemon. Lorong spasial ini benar-benar hancur. Ekspresi King Yao berubah, dan dia berkata, bagaimana mungkin? Alam hegemon surga satu saat ini semuanya berada di penghalang surga absolut. Blutsky menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jelas merupakan alam hegemon. Selanjutnya, pihak lain memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam aturan spasial. Kalau tidak, tidak mungkin aturan spasial yang saya buat benar-benar runtuh. Petik 2 Runtuhnya lorong spasial dan lorong spasial yang rusak, mereka adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Keruntuhan gaya gua semacam ini hanya bisa dicapai jika pemahaman seseorang dalam aturan spasial mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika itu bukan alam hegemon, Blutsky tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Sehubungan dengan kata-kata Blutsky, King Yao secara alami tidak akan meragukannya. Dia bangga, tetapi tidak mungkin berbohong tentang hal semacam ini juga. Mungkinkah surga satu benua memiliki alam hegemon baru yang muncul? Tidak bisa. Masalah ini luar biasa. Saya akan melapor kepada Tuan Wang Zuo. King Yao terlihat serius saat dia berbalik dan pergi. Penghalang surga absolut, itu meluas tanpa tahu berapa puluh ribu mil. Tempat ini adalah penghalang terakhir Heaven One Continent dan juga harapan terakhir Heaven One Continent. Pada saat ini, itu tampak agak sepi di penghalang surga absolut. Tuan Surgawi sangat berhati-hati hari ini. Mungkinkah Anda khawatir tentang perang di front utara? Di penghalang surga absolut, sebuah suara tiba-tiba datang. Heaven One Alliance, komandan tertinggi dipuja sebagai raja biasa dan disapa dengan hormat sebagai Dewa Surgawi. Dewa Surgawi Surgawi Surgasatu adalah alam hegemon nomor satu Grand Bride Jade Complete Heaven, Su Wei Ziming. Setelah waktu yang lama, suara laki-laki yang penuh energi berkata, kursi ini pernah mendengar nama Blutsky sebelumnya. Kemampuan surgawi spasialnya luar biasa, mengejar hegemon mitian saat itu. Kali ini, jika bukan karena seorang pria kecil yang mengambil risiko kematian untuk menyampaikan pesan. Surga lengkap Grand Bride Jade kami akan selesai. Tapi meski begitu, kursi ini tidak menyimpan harapan untuk pertempuran terakhir ini juga. Semuanya, besiaplah secara mental. Huh, kursi ini telah mengecewakan prajurit Front Utara. Di dalam absolute heaven barrier, itu terdiam sesaat. Alam hegemon ini semuanya jelas tentang situasi perang Front Utara. Tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Beberapa hari ini, Front Selatan mengalami beberapa pertempuran hebat. Pembangkit tenaga hegemon rilem bertarung berkali-kali, dan kedua belah pihak mengalami kerugian. Ada pun tentara biasa, korbannya tidak terhitung. Mereka tidak bisa pergi. Pembangkit tenaga listrik hegemon angkat bicara, Dewa Surgawi tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dan fei mereka semua memiliki ide yang adil tentang ini di hati mereka. Orang-orang Surgawi kita tidak memiliki siapapun yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati. Dewa Surgawi menghela nafas dan berkata, kursi ini dapat merasakan bahwa perang Front Utara telah meredah. Kemungkinan besar, itu sudah berakhir. Dia tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata di belakang, tetapi yang lain semua mengerti bahwa Front Utara kemungkinan besar sudah jatuh sepenuhnya. Alam hegemon penghalang surga absolut terdiam lagi. A hegemon rilem tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Huh, Front Utara ditangkap, Grand Bride Jade Komplete Heaven dalam bahaya. Di masa depan, kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Petik 2 Pelaporan Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, bergema di seluruh penghalang surga absolut. Hati Dewa Surgawi berdebar kencang. Dia tahu bahwa hasil Front Utara datang. Bahkan jika dia adalah hegemon rilem, orang nomor satu Grand Bride Jade Komplete Heaven, dia juga bingung saat ini. Bagaimanapun, hasil dari Front Utara terlalu penting. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan, dia masih berharap dia bisa mendengar berita yang tidak terlalu buruk. Fei Hong, bagaimana situasinya? Didan Fei di sana. Dewa Surgawi berkata dengan suara serius. Zhang Fei Hong, orang nomor satu di bawah hegemon. Aliansi surga satu, alam hegemon menahan benteng di penghalang surga absolut. Dan di bawah komandan tertinggi adalah Zhang Fei Hong. Ketika Zhang Fei Hong mendengar laporan Perang Front Utara, dia langsung datang ke penghalang surga absolut dan memberi tahu berbagai hegemon besar melalui penghalang surga absolut. Mendengar dewa-dewa bertanya, Zhang Fei Hong dengan paksa menekan gelombang di dalam hatinya, dan berkata dengan keras, membalas dewa-dewa, yang mulia, dan Fei dari Front Utara memenangkan kemenangan besar. Lorong spasial benar-benar runtuh. Front Utara tidak lagi khawatir. Membunuh Mei, salah satu kaisar sakra sepuluh surga. Membunuh pembangkit tenaga kaisar luas surga, Lotus Well. Kami benar-benar memusnahkan pasukan Front Utara Ras Darah. Selusin pembangkit tenaga kaisar rilem yang memasuki surga satu melalui lorong spasial dan 30 ribu pasukan benar-benar dimusnahkan. Aliansi surga satu kita sangat kuat. Zhang Fei Hong, orang nomor satu kaisar sakra heaven ini, saat ini sedang bersemangat sampai lengan dan kakinya melambai. Seolah-olah seorang anak yang dipuji oleh orang dewasa. Tapi penghalang surga absolut jatuh ke dalam keheningan seperti kematian. Tanpa ragu, para hegemon semua terkejut dengan berita ini. Berita ini terlalu mengejutkan, mengejutkan sampai tidak bisa dilampaui. Fei Hong, hal semacam ini tidak bisa bercanda. Suara dewa surgawi praktis bergetar. Bab 2834, senioritas yang sangat tinggi. Hal semacam ini secara alami tidak bisa diolok-olok. Karena itu, ketika Zhang Fei Hong selesai memberikan laporan perang terperinci, alam hegemon ini merasa bahwa kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Memang, pertempuran Front Utara terlalu rendah. Tapi, dalam hal kepentingan, itu sama sekali tidak kalah dengan Front Selatan. Selanjutnya, pertempuran Front Utara sangat berbahaya. Bahkan jika mereka bisa menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa Front Utara benar-benar memperoleh kemenangan besar yang benar-benar memuaskan. Sebuah suara elegan berkata dengan gelisah, anak ini luar biasa. Seorang hegemon wanita berkata dengan kasar, kamu sarjana busuk, untuk apa kamu disempurnakan? Ye Yuan luar biasa, terlalu luar biasa. Sebuah prestasi luar biasa tanpa saingan. Hadiah besar, pasti ada hadiah besar. Kirim urutan hegemon kursi ini. Kontribusi Ye Yuan tidak tertandingi, menyelamatkan surga satu dari kesengsaraan yang ekstrim, mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Dia akan ditempatkan di bawah Extreme Light Pavilion dan menjadi murid pribadi kursi ini. Sebuah suara tua dan serak datang. Wanita sebelumnya berkata dengan suara dingin, Huh! Klutmon tua berkabut, Anda benar-benar menghitung dengan baik. Masalah sebelumnya, kami belum menyelesaikan skor dengan Anda. Petik 2 Di Absolute Heaven Barrier, serangkaian batuk kering datang. Suara tua itu tampak sedikit malu ketika dia berkata, batuk, batuk, semua pria membuat kesalahan, kuda semua tersandung. Meskipun Alchemy Dao kursi ini tidak ada bandingannya, istri yang pintar tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Ye Yuan awalnya milikku. Murid Sekte Pengobatan Ekstrim. Sekarang, dia menjadi murid kursi ini. Itu juga dianggap membuat amandemen, kan? Petik 2 Omong kosong asteris T. Jangan berpikir bahwa ibumu tidak tahu. Sekte Pengobatan Ekstrim Anda semuanya menjadi sangat sombong karena Anda semua datang dengan metode penindasan ini. Ye Yuan mendesak kalian semua, dan kalian semua juga tidak mendengarkan, mengakibatkan kekalahan besar. Sekarang, apa gunanya tindakan yang terlambat? Tapi, hegemon perempuan itu tak henti-hentinya setelah mendapatkan momentum. Apa yang mereka bicarakan secara alami adalah masalah menggunakan darah roh sejati untuk menekan racun korupsi darah sebelumnya. Hal itu menyebabkan dampak yang sangat merugikan. Bukan hanya Front Utara, Front Selatan juga mengalami kerugian besar. Untungnya, berita dari Front Utara di sana dikirim tepat waktu, menghindari kerugian makroskopik. Hal ini, Ye Yuan juga melakukan perbuatan berani. Oleh karena itu, jurus Old Foggy Klute Mount sebenarnya sama persis dengan cara Zhuocen. Meningkatkan status Ye Yuan adalah demi membuat wajah sekte pengobatan ekstrim terlihat sedikit lebih baik. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menjadi murid alam hegemon, senioritas itu sedikit menakutkan. Pada saat ini, Dewa Surgawi angkat bicara. Dia berkata, Baiklah, berhenti berdebat, masalah ini, Senior Klute Mount memang salah, tetapi dia juga dengan sepenuh hati memikirkan aliansi. Sister Ziyun, jangan terus melekat padanya. Huh. Dewa Surgawi berbicara, hegemon wanita itu hanya bisa berhenti berbicara. Klute Mount senior, kursi ini tidak bertentangan dengan keinginanmu untuk menerima Ye Yuan sebagai murid. Tapi masalah ini sebaiknya ditangani dengan cara yang rendah hati. Jika tidak, Anda akan merugikan subjek yang berjasa dan mendinginkan hati semua orang. Lebih jauh lagi, bakat anak ini sangat mencengangkan. Begitu dia melangkah ke Kaisar Rilem, dia akan menjadi kekuatan tempur utama juga. Oleh karena itu, bahkan jika dia seorang kultifator yang berbeda, tidak perlu memperlakukannya sebagai bagian pengorbanan juga. Dewa Surgawi terus berkata kepada Klute Mount. Meskipun penghalang surga absolut menghentikan pasukan ras darah. Tetapi kedua belah pihak telah bertempur dengan sengit selama beberapa ribu tahun. Ada juga beberapa pembangkit tenaga darah ras yang menyusup ke benua surga satu. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Begitu mereka membantu Yeyuan untuk tumbuh secara berlebihan, orang-orang berdarah ini mungkin akan membunuh Yeyuan dengan cara apapun. Ini, masih Dewa Surgawi yang memiliki banyak pertimbangan. Saya akan melakukan apa yang Dewa Tuhan katakan. Pinespring, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Klute Mount ragu-ragu sebentar dan berkata, Ya Tuhan, di penghalang surga absolut, sebuah suara menjawab. Karena itu berada di dalam penghalang surga absolut, maka itu adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem. Orang ini benar-benar memanggil Klute Mount sebagai tuannya, senioritasnya bisa dilihat. Bahkan Dewa Surgawi harus memanggilnya dengan hormat sebagai seniornya ketika dia melihatnya juga. Monster tua semacam ini benar-benar menerima Yeyuan sebagai murid pribadi. Itu berarti Yeyuan dan orang-orang di alam Hegemon sudah sebaya. Senioritas ini benar-benar sangat tinggi. Pada kenyataannya, sekte pengobatan ekstrim memiliki dua pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem yang hebat. Salah satunya adalah Klute Mount, yang lainnya adalah muridnya, Zuo Pinespring. Kedua orang ini menjauhkan diri dari urusan duniawi dan menutup diri dari dunia. Yeyuan menjadi murid Klute Mount. Di sekte pengobatan ekstrim, bahkan jika master sekte melihatnya, dia harus memanggil Yeyuan sebagai Paman Bela Diri, dengan hormat juga. Kota Pemandangan Utara saat ini telah lama menjadi lautan kegembiraan. Setelah Lotusware dan Lihe meninggal, ras darah Kaisar Rilem yang tersisa tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah Danfei dan Zuo Chen sedikit memulihkan luka mereka, tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Para ahli Kaisar Rilem menang. Tentara Saint Sovereign Heaven yang tersisa bahkan pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa tinggi angkanya, itu juga sia-sia. Oleh karena itu, kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dicapai di Front Utara. Dan semua ini berkat Yeyuan. Saat ini, prestise Yeyuan dipasukan Front Utara seperti Matahari Siang, bahkan melebihi Komandan Tertinggi, Danfei. Itu karena mereka semua tahu bahwa bahkan Danfei, pembangkit tenaga Kaisar Surga yang luas ini, juga tidak dapat mencapai pembalikan besar yang menakjubkan. Namun, Yeyuan tidak bisa bergembira. Meskipun pertempuran ini adalah kemenangan besar, pasukan surga satu juga menderita banyak korban. Banyak orang yang Yeyuan kenal, seperti Kiao Yiping, semuanya jatuh. Tuan Kota Pemandangan Utara, Song Miao, juga mati dalam pertempuran pada akhirnya karena menahan ras darah surga penguasa sejati. Terutama Song Miao, dia adalah penyelamat Yeyuan. Kematiannya membuat Yeyuan sangat sedih. Ketika di alam bawah, Yeyuan juga pernah melawan musuh asing beberapa kali. Tetapi pada saat itu, sementara kekuatannya tidak dapat mendominasi perang, setidaknya dapat mempengaruhi jalannya perang. Tapi sekarang, dia tidak penting seperti semut. Dia tidak bisa mempengaruhi jalannya perang dengan cara apapun. Adapun kali ini, sebenarnya hanya cukup beruntung untuk berada di sana pada saat itu. Dia tahu bahwa perang itu kejam, tetapi ini masih pertama kalinya dia mengalaminya dengan begitu dekat. Untuk melindunginya saat dia membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat, satu demi satu rekan jatuh di sekelilingnya. Adegan-adegan itu masih terngiang-ngiang di benaknya sampai sekarang. Semua orang mengatakan bahwa dia lah yang mengatasi gelombang pasang yang mengamuk, mendominasi kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tapi Yeyuan mengerti bahwa bukan hanya dia yang bertarung. Tanpa para pahlawan yang mati, bisakah dia membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat? Mustahil. Oleh karena itu, setelah pertempuran besar berakhir, Yeyuan sangat rendah hati. Dia menggunakan esensi darah-ras darah yang dikumpulkan dalam pertempuran besar dan memurnikan sekumpulan kristal darah api lagi, merawat para prajurit yang diracuni itu. Ada juga kelompok besar yang dia kirim dan Fei ke Front Selatan untuk merawat para prajurit di sana. Para prajurit di sana adalah orang-orang yang paling membutuhkan benda ini. Waktu yang tersisa, Yeyuan memberikan sembilan daun suanji yang lengkap kepada Xiao San dan yang lainnya. Dia berencana untuk pergi ke sekte pengobatan ekstrim setelah memberikannya. Yeyuan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dalam pertempuran hebat semacam ini, hanya kekuatan yang kuat yang dapat memengaruhi situasi perang. Dia mengerti bahwa kali ini, ada kecurigaan untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Hanya ketika seseorang benar-benar menjadi kuat, mereka dapat mengurangi jumlah kematian di sekitar mereka. Dan tepat pada saat ini, Zopine Spring turun. Tentu saja, itu bukan tubuh utamanya. Itu hanya gumpalan tiruannya. Namun, bahkan jika itu adalah gumpalan tiruannya, itu juga sangat kuat. Dia tidak memperingatkan terlalu banyak orang. Dia baru saja mengadakan pusat kekuatan Kaisar Rilem serta beberapa komandan besar tentara. Sehubungan dengan kedatangan Zopine Spring, dan Fei dan yang lainnya juga sangat terkejut. Dengan Front Utara mengalami kemunduran, ras darah melakukan serangan balik yang hirup pikuk. Perang Front Selatan sangat tegang. Pada saat ini, Zopine Spring benar-benar membelah gumpalan klon dan datang ke Front Utara untuk memuji tentara. Dapat dilihat betapa pentingnya berbagai hegemon menganggap kemenangan besar ini. Bab 2835, kata-kata mengejutkan pendengar. Kursi ini datang ke sini hari ini untuk menerima murid atas nama guru. Kalimat pertama yang diucapkan Zopine Spring ketika dia membuka mulutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena tatapannya melihat ke arah Yeyuan. Makna itu sudah cukup jelas. Bukan Zopine Spring yang menerima seorang murid. Itu adalah guru Zopine Spring yang menerima seorang murid. Ini, terlalu mengejutkan. Mereka yang hadir adalah semua eselon atas surga. Mereka secara alami tahu siapa Tuan Zopine Spring. Alam hegemon sebenarnya menerima murid atas nama tuannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa dia harus memanggil Yeyuan sebagai saudara magangnya. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang hadir hampir memiliki keinginan untuk muntah darah. Ini juga terlalu berlebihan, kan? Terutama Zhuocen, dia hanya ingin menangis tetapi tidak menangis. Ini muridku? Oke, sudahkah kalian mempertimbangkan perasaanku saat menerima murid? Dia masih murid saya sekarang. Dalam sekejap mata, dia menjadi leluhurku. Laporan perang menulis dengan sangat jelas bahwa saya telah menerima dia sebagai murid. Oke. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika dia masih tidak memiliki pikiran untuk mengajar Yeyuan sebelum pertempuran ini, tetapi setelah ini, dia benar-benar tergerak oleh gagasan untuk menerima Yeyuan sebagai muridnya. Namun, sekarang dia melakukannya, tidak ada kesempatan lagi. Bagi alam hegemon, semuanya adalah semut. Tidak memasuki hegemon, seseorang tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengan mereka. Selain itu, Zhuocen hanyalah pembangkit tenaga listrik kaisar luas surga belaka. Zhu Pinespring melihat ke arah Yeyuan dan berkata dengan dingin, Yeyuan, tuanku adalah orang nomor satu dari jalur alkimia Grand Bright jadi komplete heaven, Hegemon Clute Mount. Dia tahu bahwa bakat jalur alkimia Anda mencengangkan dan ingin menerima Anda sebagai murid. Apakah kamu mau? Yeyuan juga sangat terkejut dengan ini. Sekelompok alam hegemon ini juga terlalu pandai bermain, kan? Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mau. Gah. Pembalikan besar yang tiba-tiba ini membuat semua orang tidak dapat bereaksi. Itu mengakibatkan semua orang membuat semua jenis suara aneh. Bahkan Zhu Pinespring juga menatap Yeyuan dengan sangat terkejut. Bocah ini tampaknya benar-benar agak luar biasa. Mengakui Hegemon Clute Mount sebagai tuannya, itulah impian berapa banyak alkemis surgawi. Bahkan Zhuocen yang hadir pun tidak berani memiliki harapan semewah itu juga. Itu karena Hegemon Clute Mount telah berhenti menerima murid sejak lama. Kecuali jika beberapa keajaiban luar biasa yang menentang surga benar-benar muncul di benua surga satu ini, jika tidak, dia tidak akan membuat pengecualian. Tapi, kesempatan semacam ini, Yeyuan menolaknya bahkan tanpa berpikir. Ini memang terlalu mengejutkan. Dia berkata dengan wajah serius, Yeyuan, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa Master Clute Mount itu? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Yeyuan juga memiliki wajah serius saat dia menganggup dan berkata, aku tahu. Namun, saya menolak. Petik 2. Dia tidak bodoh. Mungkinkah Master Hegemon menjadi orang biasa? Orang nomor satu Grand Bright jadi komplete heaven, bahkan ditempatkan di seluruh surga, itu juga benar-benar eksistensi tingkat Titan. Namun, Yeyuan memiliki prinsipnya sendiri. Dan Fei berteriak dengan dingin, Yeyuan, apakah kamu gila? Apakah Anda tahu apa yang Anda tolak? Bahkan Zhuocen juga berkata dengan suara serius, Yeyuan, jangan main-main. Ini adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Anda seorang kultifator yang berbeda, dengan kemampuan leluhur, sama sekali tidak ada masalah dalam menjamin bahwa Anda memasuki alam surga Kaisar Sakra. Petik 2. Saat dia berkata, dia membungkuk kepada Zhou Pinespring dan berkata, Tuan Pinespring, mengingat bahwa bocah ini masih muda, jangan membungkuk ke levelnya. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem lainnya juga mendesak Yeyuan satu demi satu, memintanya untuk tidak keras kepala. Kesempatan seperti ini, siapa di antara mereka yang tidak iri? Tapi Yeyuan menolaknya dengan datar. Itu terlalu banyak mengeluarkan udara. Zhou Pinespring memandang Yeyuan dan tiba-tiba tersenyum. Menarik, sangat menarik, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda menolak? Petik 2. Yeyuan berkata dengan tenang, Pertama, saya sudah mengakui Master Zhuocen sebagai Master. Kata-kata saya adalah ikatan saya. Jika saya mengganti Master saat ini, itu tidak diragukan lagi mengkhianati Tuan saya. Mendengar ini, Zhuocen juga tergerak hatinya. Memang benar bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Tapi, di depan alam Hegemon, dia bukan apa-apa. Hegemon tidak akan peduli dengan apa yang dia pikirkan. Tapi Yeyuan bisa mempertimbangkannya, bahkan menolak godaan yang begitu besar untuk ini. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Pada saat itu, dia hanya mengambil Yeyuan demi reputasi sekte pengobatan ekstrim. Dia percaya bahwa Yeyuan juga tahu. Tapi sekarang, Yeyuan bisa melakukan ini. Ini membuat orang tidak punya pilihan selain mengaguminya. Zhuocen tidak bisa menahan perasaan perubahan emosi. Murid ini adalah panggilan yang tepat. Tapi, semakin dia begitu, semakin dia tidak bisa menahan Yeyuan. Tuan, Zhuocen baru saja berpikir untuk membuka mulutnya untuk berbicara tetapi dihentikan oleh Zhou Pinespring dengan gerakan tangan. Dia berkata kepada Yeyuan, Lanjutkan. Yeyuan berkata, Kedua, aku tahu bahwa Hegemon ingin menghadiahiku dengan ini, tetapi kontribusi kali ini tidak dibuat olehku sendiri. Tanpa saudara-saudara yang berjuang dengan hidup mereka, saya tidak bisa membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat dengan kekuatan saya sendiri. Saya mengerti bahwa di mata anda hegemoni, apapun surga penguasa sejati, surga penguasa suci, kita semua adalah semut. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Rilem juga semut. Tapi, tanpa mereka, Heaven One sudah lama selesai. Hanya berdasarkan kalian semua, hegemoni ini, kalian tidak bisa menghentikan tentara ras darah. Oleh karena itu, Yeyuan tidak layak menerima pujian untuk ini. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir terlihat tersentuh. Terutama Mingyi dan beberapa komandan besar lainnya, mereka segera memunculkan perasaan bagaimana seorang pria akan mati untuk sahabatnya. Kata-kata ini mencapai lubuk hati mereka. Selama ini, mereka telah menjadi umpan meriam. Tapi umpan meriam juga menggunakan umpan meriam. Terlepas dari apakah itu hegemon Rilem atau Saint Sovereign Heaven, mereka semua melindungi surga satu. Setelah pertempuran ini, semua orang merayakan kemenangan. Tapi selain dari Saint Sovereign Heaven itu, siapa yang masih ingat jiwa-jiwa pemberani yang mati di medan perang. Tapi Yeyuan mengukirnya di dalam hatinya. Bocah ini layak dipercayakan. Ini adalah suara di hati semua orang. Yeyuan tidak berhenti. Dia melanjutkan, ketiga, saya memasuki sekte pengobatan ekstrim demi alkimia klasik sekte pengobatan ekstrim. Saya memiliki dao saya sendiri di jalur alkimia. Oleh karena itu, tidak ada bedanya bagi saya siapapun yang saya akui sebagai master. Petik 2. Mendesis. Di dalam ola besar, suara udara dingin dihisap dan dihembuskan. Poin ketiga ini terlalu sombong. Luar biasa sombong. Dua poin pertama menyentuh orang dan tampak menggerakkan orang. Tapi poin ketiga benar-benar terlalu main-main. Terutama Zhuocen, dia hampir menangis. Aku hanya merasa tersentuh, kamu menamparkan wajahku dengan keras dalam sekejap mata. Ternyata Anda tidak berencana memperlakukan saya sebagai master sama sekali. Tapi, kalau dipikir-pikir, mereka semua orang pintar. Ye Yuan mungkin tidak pernah mengandalkannya, guru murah ini, sama sekali dari awal hingga akhir. Ye Yuan, omong kosong apa yang kamu katakan. Keluarlah. Zhuocen berteriak dengan dingin. Itu jelas mencaci maki, tapi sebenarnya, itu melindungi Ye Yuan. Kata-kata ini terlalu berhianat dan sesat. Yang satu ini di depan mereka adalah seorang hegemon. Apakah dia benar-benar tidak menginginkan hidupnya lagi? Ye Yuan melirik Zhuocen, sedikit tersentuh di hatinya. Hahaha. Zhou Pinespring tiba-tiba tertawa keras. Jantung Zhou Pinespring berdebar, diam-diam berpikir, tidak baik. Sekarang, seorang hegemon benar-benar akan marah. Jika Anda menolak, maka tolak saja. Mengapa Anda harus memberikan alasan berdarah seperti itu? Katanya bagus. Zhou Pinespring tertawa keras dan berkata, Ye Yuan, kursi ini sangat menyukaimu. Perjalanan Dao sangat mendalam, tetapi hanya dengan menapaki Dao sendiri, seseorang dapat mencapai puncak. Meskipun wilayahmu rendah, hatimu jernih seperti cermin. Malu, malu, jika Anda bukan seorang divergen. Pembudidaya, betapa hebatnya itu. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata, jadi bagaimana jika saya seorang kultifator yang berbeda? Jalan yang tidak bisa dilalui orang lain? Aku, Ye Yuan, mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Bab 2836, Ayahmu akan mengalahkanmu sampai mati. Apa katamu, Anda anak nakal kurang ajar, Anda benar-benar menolak untuk menjadi murid kursi ini. Dia memberontak. Ahahaha, membuat kursi ini marah sampai mati. Di seluruh surga dan berbagai dunia, berapa banyak jenius yang ingin mengakui kursi ini sebagai tuan, kursi ini bahkan tidak peduli dengan mereka. Hari ini, saya sebenarnya ditolak oleh Saint Sovereign Heaven. Petik 2. Kursi ini pasti akan menghajarnya sampai mati. Pasti akan memukulinya sampai mati. Mendengar jawaban Hegemon Pinespring, Hegemon Klutmaun marah sampai dia menginjak amarah. Tentu saja, adegan ini sebenarnya sesuai dengan harapan Zoe Pinespring juga. Tuan dari wajahnya yang paling berharga ini. Ketika menerima murid, mereka benar-benar harus jenius di antara para jenius. Orang biasa tidak bisa memasuki pandangannya sama sekali. Setiap murid yang diambil Hegemon Klutmaun, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang reputasinya mengguncang suatu wilayah. Itu selalu menjadi kebanggaannya dan juga modalnya untuk pamer. Sejujurnya, alam Hegemon benar-benar tidak bisa diajarkan. Oleh karena itu, Zoe Pinespring sangat setuju dengan kata-kata Yeyuan. Tentu saja, dia mampu melangkah ke alam Hegemon. Di satu sisi, itu karena dia sangat berbakat. Di sisi lain, memang ada hubungan yang tak terpisahkan dengan Hegemon Klutmaun. Oleh karena itu, bahkan jika dia telah melangkah ke alam Hegemon, Zoe Pinespring masih sangat menghormati Hegemon Klutmaun. Kondisi Hegemon Klutmaun untuk menerima murid sangat keras. Terutama setelah dia, kondisinya menjadi semakin parah. Itu tidak terduga. Dengan permata berharga di depannya, cakrawala Hegemon Klutmaun menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, Hegemon Klutmaun belum menerima murid selama lebih dari 100 ribu tahun. Kali ini, dia mengambil Yeyuan sebagai murid secara inovatif, dan Yeyuan benar-benar menolak. Bagaimana mungkin wajahnya tetap utuh? Hahaha, Old Foggy Klutmaun, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari ini juga. Pembalasan benar-benar hebat, sebuah suara tua datang dari dalam absolute heaven barrier. Wajah Hegemon Klutmaun menjadi hitam, dan dia berkata sambil mencibir, Blacksun berkabut tua, berhenti membuat lelucon di sini. Zhao Hesitolol itu tidak bisa melakukannya. Bahkan jika kamu mengejeku selama 10 ribu tahun, dia tidak akan berhasil juga. Huh. Saat Hegemon Blacksun mendengar ini, dia meledak menjadi marah dan berkata, kamu orang tua yang buta, Zhao Hesitolol sangat berbakat. Bahkan jika Anda tidak menerimanya, dia sudah menjadi alkemis surgawi kelas 9 saat ini juga. Jangan berpikir bahwa kursi ini tidak tahu apa yang Anda masak. Tidak peduli seberapa miskin Zhao. Bakatnya adalah, mungkinkah itu tidak bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi kelas 5 yang sangat sedikit. Petik 2. Hegemon Klutmaun terkekeh dan berkata, sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan sama sekali. Saya telah melihat formula untuk Blood of Flame Crystal. Ini benar-benar kejutan. Mengabaikan hal-hal lain, bahkan jika itu adalah Zhao Hes saat ini, dalam keadaan dia memiliki esensi darah-ras darah, dia. Mungkin tidak bisa mengembangkannya juga. Anak ini memiliki persepsi yang brilian. Kalau tidak, apakah menurut Anda kursi ini benar-benar akan menerima siapapun sebagai murid saya? Petik 2. Anda, omong kosong asteris T, Hegemon Blacksoon tersedak sampai dia tidak bisa berbicara. Hegemon Blacksoon adalah Hegemon benua Tunder Kree, dihormati karena Marsial Daonya. Zhao He adalah keturunan Hegemon Blacksoon. Dia tidak tertarik pada Marsial Dao, tetapi dia sangat tertarik pada Alchemy Dao. Saat itu, Zhao He berlutut selama sebulan di depan pintu Hegemon Clothmon, ingin mengakui Hegemon Clothmon sebagai tuannya, tetapi Hegemon Clothmon tidak menerimanya juga. Kemudian, Hegemon Blacksoon pindah secara pribadi, dan Hegemon Clothmon masih tidak setuju. Hegemon Blacksoon selalu memikirkan masalah ini. Namun, Zhao He juga memenuhi harapan kemudian dan berkultivasi ke Kaisar Sakra Heaven Realm, menjadi Alkemis Surgawi kelas 9. Hegemon Blacksoon merasa sangat lega dan bahkan datang untuk mencari Hegemon Clothmon untuk pamer. Tapi Hegemon Clothmon mengangkat hidungnya dan dengan lugas mengatakan bahwa kelas 9 sudah menjadi batas untuk Zhao He. Itu benar-benar tidak mungkin untuk ditingkatkan lebih jauh. Dia benar-benar ingin pamer. Setelah Zhao He melangkah ke alam Hegemon, dia akan datang dan pamer lagi. Hegemon Blacksoon mendapat penolakan dan perut penuh amarah. Setelah kembali, dia menghabiskan banyak upaya untuk merawat Zhao He. Tapi Hegemon Clothmon tampaknya memiliki pandangan ke depan. Setelah Zhao He memasuki kelas 9, peningkatannya menjadi sangat, sangat lambat. Hegemon Blacksoon menghabiskan banyak uang, tetapi hasilnya sangat lemah. Wajah ini ditampar dengan keras. Kali ini, melihat Hegemon Clothmon diperlakukan seperti ini, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk menamparkan wajahnya. Pada akhirnya, dia ditampar lagi. Pada kenyataannya, Hegemon Clothmon berdiri di puncak Alchemidao. Cakrawalanya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata orang. Zhao He juga sebenarnya bukan hal yang tidak berharga. Kalau tidak, itu juga tidak mungkin baginya untuk melangkah kerana alkemis surgawi kelas 9. Tapi itu saja. Tapi Hegemon Clothmon mengabaikan Hegemon Blacksoon yang marah dan menjadi tenang. Dia bertanya kepada Zhao Pinespring, Pines, bagaimana perasaanmu setelah melihat anak ini? Zhao Pinespring terdiam sesaat, dan dia menilai, luar biasa. Hegemon Clothmon berkata dengan terkejut, Oh, Anda sebenarnya sangat optimis tentang dia. Petik 2. Dia tahu bahwa muridnya ini juga memiliki cakrawala yang sangat tinggi. Dia sama sekali tidak peduli dengan jenius biasa. Itu karena dia sendiri adalah keajaiban yang mengejutkan dunia. Mampu dievaluasi seperti ini olehnya, dapat dilihat bahwa bakat Yeyuan benar-benar luar biasa. Zhao Pinespring menganggup dan berkata, jika bukan karena itu dia seorang divergen, murid ini merasa bahwa dia seharusnya bisa melangkah kerana Hegemon. Bukan hanya Hegemon Clothmon, Hegemon lainnya juga terkejut. Hegemon tidak bisa dikatakan begitu saja. Seringkali, tidak ada satu Hegemon pun yang bisa lahir dalam beberapa ratus ribu tahun juga. Di seberang surga dan banyak sekali dunia, ada banyak surga Kaisar Sakra. Tetapi Hegemon hanya sedikit. Langkah ini terlalu sulit. Mampu dievaluasi oleh Zhao Pinespring seperti ini, Yeyuan benar-benar normal. Tapi, satu-satunya hal yang disayangkan adalah, pembudidaya yang berbeda. Lalu apakah dia menolak kursi ini dari hati atau memang disengaja? Hegemon Clothmon tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini agak subjektif, tetapi Hegemon Clothmon tidak peduli. Di depan Zhao Pinespring alam Hegemon ini, tidak mungkin sedikit fluktuasi emosi Yeyuan untuk menipu dia. Alasan yang Yeyuan berikan sangat banyak, tapi sebenarnya, itu semua tidak dihitung sebagai alasan. Hegemon Clothmon bukanlah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem biasa. Dalam alkimia, dia adalah otoritas mutlak. Hegemon Blacksun adalah pembangkit tenaga listrik super pada level yang sama dengannya, tetapi dia juga mengakui alchemi dao milik Hegemon Clothmon. Kalau tidak, dia juga tidak akan membuat Zhao He memasuki pengawasannya. Diterima sebagai murid oleh tuan seperti ini, itu adalah tujuan lama yang disayangi banyak orang. Orang harus tahu, bahkan master sekte-sekte pengobatan ekstrim tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pengawasannya juga. Beberapa orang suka bermain trik kecil, berpikir bahwa ini akan membuat mereka dianggap lebih tinggi. Tentu saja, tindakan semacam ini hanya tidak disengaja. Bagaimana mungkin mereka bisa menipu kekuatan visual dari alam Hegemon? Zhao Pinespring berkata, hati anak ini lebih tinggi dari langit. Kemungkinan besar, dia benar-benar mengarahkan pandangannya ke guru. Dia juga mengatakan bahwa berjalan sepanjang jalan sampai hari ini, hampir semua dia memahami dao sendiri. Tidak ada bedanya, siapa yang menjadi tuannya? Bang! Penghalang surga absolut bergetar. Hegemon Clothmon sangat marah. Petik dua tanda seru, ayahmu telah hidup sampai usia tua ini dan belum pernah bertemu dengan arogan seperti itu sebelumnya. Ayahmu sudah cukup sombong. Anak nakal ini bahkan lebih sombong dari ayahmu. Tidak setuju? Ayahmu akan pergi mencarinya secara pribadi. Jika dia masih tidak setuju, ayahmu akan memukulinya sampai kematian. Suara mendesing. Garis cahaya yang mengalir terbang keluar dari absolute heaven barrier, menuju ke utara. Bang! Zhuocen memukul Yeyuan ke tanah dengan tamparan dan memarahinya dengan marah. Apakah kamu babi? Kesempatan yang bagus, Anda benar-benar tidak menginginkannya. Tahukah Anda siapa Hegemon Klutmaun? Tahukah Anda berapa banyak orang di seluruh surga dan segudang dunia yang menangis dan berteriak ingin mengakui dia sebagai tuan mereka. Membuat ayahmu marah sampai mati. Membuat ayahmu marah sampai mati. Ayahmu pasti akan memukulmu, hal yang mengecewakan ini, sampai mati hari ini. Bab 2837, penampilan arogan Anda sangat mirip dengan gaya kursi ini saat itu. Menghadapi kemarahan Zhuocen, Yeyuan tidak menyalahkannya, tetapi dia malah merasakan kehangatan di hatinya. Setelah pertempuran terakhir, Zhuocen sudah dengan tulus menganggapnya sebagai murid pribadinya. Oleh karena itu, itu sebabnya dia akan sangat marah. Di jalur kultivasi, berganti master sangat umum. Itu bukan masalah besar. Selama itu tidak mengkhianati tuan dan sekte seseorang, mereka tidak akan dikritik oleh orang-orang. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah hukum alam. Zhuocen memeriksa hati nuraninya sendiri. Jika itu dia, dia akan setuju tanpa ragu sedikitpun. Tapi Yeyuan orang ini benar-benar menolaknya. Tuan Zhuocen, dia benar-benar tidak memiliki apapun yang bisa dia ajarkan padaku. Atau haruskah saya katakan, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda ajarkan kepada saya? Yeyuan bertanya sambil tersenyum. Zhuocen baru saja melampiaskan amarahnya. Dia secara alami tidak akan benar-benar menyakiti Yeyuan. Yeyuan tampak menyedihkan sekarang, tetapi sebenarnya, itu semua adalah luka luar. Saat Zhuocen mendengar, dia langsung meledak dan berkata dengan senyum dingin, hahuhu, bocah yang sombong. Anda berpikir bahwa dengan mengembangkan Blood of Flame Crystal, Anda tak terkalahkan di bawah langit. Jangan bicara tentang leluhur. Sebagai alkemis surgawi kelas delapan, apakah saya, tuanmu, tidak cukup untuk mengajarimu belum? Yeyuan memandang Zhuocen dan berkata dengan dingin, aku sudah menyentuh ambang batas kelas yang dalam. Zhuocen saat ini sedang meniup puncaknya. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, segera menatap Yeyuan dengan tatapan seperti melihat monster. Nilai sebenarnya bukanlah akhir dari Alkimia Dao. Di atas nilai sebenarnya adalah kelas yang dalam. Mencapai Kaisar Rilem, efek obat dari pil surgawi biasa dapat diabaikan. Bahkan jika itu benar-benar pil surgawi, efeknya juga sangat didiskon pada Emperor Rilems. Nilai yang mendalam adalah pil surgawi eksklusif untuk pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Pil surgawi kelas sejati memadukan kekuatan Dao besar di dalamnya dan memiliki efek obat yang tak terbayangkan. Namun, ini hanya penggunaan awal kekuatan surgawi Dao. Ingin benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi, seseorang harus mencapai tingkat yang dalam. Tingkat yang dalam dapat menggali kemungkinan yang lebih besar lagi di atas dasar efek obat-obat-obatan surgawi. Jika tingkat yang benar dapat melepaskan 120% dari efek obat-obatan surgawi, maka tingkat yang dalam dapat melepaskan 2 kali atau bahkan 3 kali lipat efek obat. Perbedaan di antara keduanya bukan hanya sedikit. Hanya saja dari tingkat sebenarnya ke tingkat yang dalam, rentangnya sangat besar. Ye Yuan secara alami tidak memahami hal-hal ini sebelumnya. Tapi, setelah bertemu Mitian, dia secara alami mengetahuinya. Di bawah Kaisar Rilem, tidak mungkin mencapai tingkat yang dalam. Karena jika seseorang ingin memperbaiki tingkat yang dalam, mereka harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia Dao. Tidak mencapai alam alkemis surgawi kelas 7, ingin memperbaiki pil surgawi kelas mendalam hanyalah omong kosong. Tentu saja, ada juga sangat sedikit jenius yang menentang surga yang mampu memperbaiki tanah yang dalam sebelum Kaisar Rilem, seperti Zou Pinespring. Hal ini pernah menyebabkan sensasi yang luar biasa. Tetapi, bahkan jika itu adalah Zou Pinespring, dia juga mencapai langkah ini ketika dia berada di puncak surga penguasa sejati. Pada saat itu, dia sudah tidak jauh dari Kaisar Rilem. Tapi dirana apa Ye Yuan sekarang? Penguasa Saint Tengah. Bocah ini bahkan belum menembus ke atas Saint Sovereign Heaven. Alkemis surgawi kelas 5 menyempurnakan pil surgawi kelas mendalam. Kedengarannya seperti kisah fantasi tidak peduli bagaimana orang mendengarkan. Melihat penampilan Zou Chen yang tercengang, Ye Yuan berkata dengan dingin, pergi ke sekte pengobatan ekstrim juga demi menerobos ke tingkat yang mendalam. Kalau tidak, ketika Anda menerima saya sebagai murid sebelumnya, saya mungkin benar-benar tidak menyetujuinya. Petik 2. Suara menamparkan wajah bisa terdengar di udara. Mereka berdua menjadi tuan dan murid kebetulan karena situasinya. Meski kini, persahabatan kedua orang itu telah tumbuh, itu tidak bisa mengubah niat awal mereka. Mengenai Ye Yuan setuju dengan Zou Chen, itu memang hanya demi memasuki sekte pengobatan ekstrim untuk memperkaya dirinya sendiri dan menerobos belenggu. Nilai yang sebenarnya sulit, kelas yang dalam secara alami bahkan lebih sulit. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, ingin menerobos ke langkah ini juga tidak mudah. Bang! Ye Yuan dipukul oleh tamparan lain. Zou Chen berkata dengan marah, apakah kamu akan mati jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kamu murid pengkhianat, membuat ayahmu marah sampai mati. Ayahmu akan memukulmu sampai mati. Bang! Zou Chen dipukul terbang dengan satu tamparan. Sebuah sosok tiba-tiba muncul. Dia melirik Zou Chen dan berkata dengan dingin, anak nakal yang kurang ajar, untuk benar-benar berani memukul Grandmastermu, kamu adalah murid yang berbahaya. Anda layak dipukul, murid ayahmu hanya bisa dikalahkan oleh ayahmu. Yang datang adalah seorang lelaki tua yang tampak bijaksana, siapa lagi kalau bukan Hegemon Klutmaun. Tentu saja, ini juga tiruan. Seluruh tubuh Zou Chen bergetar dan dia berkata dengan kaget, apakah Anda leluhur Klutmaun? Hegemon Klutmaun berkata dengan dingin, tentu saja kursi ini. Anda Zou Chen. Zou Chen berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan gemetar, murid D memberi hormat kepada leluhur Klutmaun. Hegemon Klutmaun benar-benar berbeda dari Zou Pinespring. Dia adalah legenda sekte pengobatan ekstrim, sebuah mitos yang tak terkalahkan. Bahkan jika Zou Pinespring maju ke Hegemon Rilem, dia tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan Hegemon Klutmaun juga. Hegemon Rilem, gerakan dan jejak mereka selalu sulit dipahami dan dirahasiakan. Tapi Zou Pinespring adalah murid sekte di tempat pertama, bintang yang sedang naik daun dari generasi muda. Semua orang tidak asing dengannya. Secara alami ada kekaguman dan ketakutan yang lebih rendah. Tapi, berkaitan dengan Hegemon Klutmaun, itu berbeda. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat monster tua. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Zou Chen adalah pembangkit tenaga listrik kaisar luas surga. Jika dia ingin bertemu Klutmaun, itu tidak mungkin. Tapi hari ini, Hegemon Klutmaun benar-benar datang sendiri untuk Yeyuan. Hegemon Klutmaun mengabaikannya tetapi memandang Yeyuan dan berkata dengan suara serius, bocah kurang ajar, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat tuanmu. Sudut mulut Yeyuan sedikit berkedut. Orang tua ini sangat tidak tahu malu. Dia jelas sudah menolak tawaran itu. Orang ini masih terus mengoceh tentang menjadi tuannya. Yeyuan berkata dengan dingin, Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Hegemon Pines Ring. Aku tidak akan mengakuimu sebagai master. Heh, sentimen yang terdengar tinggi. Anda bilang Anda tidak mengakui dan Anda sudah selesai. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang menangis dan meratap, meminta saya untuk menerima mereka sebagai murid? Yeyuan memiliki tatapan tak berdaya saat dia berkata, Dua hari ini, aku sudah mendengar sampai telingaku menjadi kapalan. Tapi apa hubungannya denganku? Saya akui bahwa Anda sangat tangguh, tetapi di masa depan, saya mungkin tidak dapat mengejar Anda. Aku bahkan mungkin melampauimu. Mendengar ini, rambut Zhuocen berdiri. Aku tidak tahu dia. Aku tidak tahu dia. Dia berbisik dengan penuh semangat di dalam hatinya. Hahaha. Tapi, saat Lutmon mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar-benar cukup arogan. Melihat keseberang langit dan berbagai alam, benar-benar tidak banyak yang berani berbicara di kursi ini seperti ini. Nak, kau berbeda dari Pinespring yang pendiam itu. Anda sangat cocok dengan selera kursi ini. Penampilan arogan Anda sangat mirip dengan gaya kursi ini saat itu. Hahaha, aku pasti akan menerimamu sebagai murid. Yeyuan dibuat terdiam. Dia benar-benar tidak tertarik untuk mengakui seorang master. Bahkan saat itu di dunia Heavenspun, imam besar leluhur suci dengan eksistensi puncak semacam itu juga memanggilnya sebagai saudaranya. Dan dia juga menempa jalan yang terhubung ke surga tanpa kejutan. Sekarang, di 33 surga, Yeyuan yakin bahwa dia juga bisa melakukan ini. Terutama setelah mendapatkan catatan-catatan itu di Istana Surgawi Labirin, Cakrawala Yeyuan diperluas, dan dia sudah memiliki arah yang kabur tentang jalan alkimianya. Beberapa dekade sebelum meninggalkan benua Rain Clear, Yeyuan telah terakumulasi untuk waktu yang lama dan juga memperoleh peningkatan luar biasa dalam alkimia dao. Permintaan maaf. Saya benar-benar tidak punya rencana untuk berganti tuan, Yeyuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata. Klutmon menunjuk Zhuo Chen dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak setuju, kursi ini akan mengirimnya ke garis depan segera. Anda harus tahu, bertarung dengan ras darah adalah sembilan kesempatan untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup. Oh benar, juga, teman-teman di sekitarmu. Garis depan sangat kekurangan orang. Sejak. Mereka adalah bagian dari surga satu, mereka harus melayani aliansi, tidakkah Anda setuju? Petik 2 Hegemon Klutmon mengungkapkan senyum licik seperti rubah. Wajah Yeyuan menjadi hitam. Orang tua ini sangat tidak tahu malu untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk memaksanya menyerah. Bab 2838 Ditampar Yeyuan memandang Hegemon Klutmon dan menghela nafas ketika dia berkata, Klutmon Senior, apa yang kamu inginkan sebelum kamu menyerah? Klutmon menyeringai dan berkata, Sangat sederhana, sebuah kompetisi. Jika Anda menang, kursi ini akan segera pergi. Jika saya menang, Anda akan menjadi murid kursi ini dengan patuh. Kalau tidak, hehehe. Klutmon melihat ke arah Zhuocen dengan ekspresi tidak ramah, sementara yang terakhir itu mundur. Kenapa aku yang selalu terluka? Leluhur, membuat Yeyuan bersaing denganmu, ini terlalu menggertak. Zhuocen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Klutmon mendengus dingin dan berkata, Apakah kursi ini akan menggertak Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil? Nak, kursi ini akan bersaing dalam penjelasan dao dengan Anda, penjelasan dao dari obat-obatan surgawi kelas 5. Adapun obat-obatan surgawi macam apa, silakan pilih. Petik 2. Penampilan dominan Klutmon benar-benar mirip dengan Yeyuan sedikit. Yeyuan memikirkannya dan berkata, Oke, aku setuju. Namun, mengakuimu sebagai tuanku atau tidak tidak dapat ditentukan dengan menang atau kalah. Wajah Klutmon menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Lalu bagaimana kita memutuskan? Yeyuan berkata, Selama kamu bisa meyakinkanku, aku secara alami akan mengakuimu sebagai tuanku. Kalau tidak, tidak ada pembicaraan. Klutmon tersenyum dingin dan berkata, Omong kosong. Anda semua bicara tapi tidak ada janji. Bahkan jika kursi ini mengalahkan Anda, Jika Anda menolak untuk mengakuinya, Apa yang bisa kursi ini lakukan untuk Anda? Tapi Yeyuan acuh tak acuh dan berkata, Yeyuan ini masih memiliki sedikit integritas. Anda seorang penguasa alkimia untuk memulai. Menang melawan saya masuk akal. Tetapi jika Anda tidak banyak memenangkan saya, Mengapa saya harus mengakui Anda sebagai tuan saya? Klutmon memikirkannya dan menganggup ketika dia berkata, Kamu masuk akal. Baiklah, lakukan seperti yang Anda katakan. Kurasa kamu juga tidak bisa memainkan trik apapun di depan kursi ini. Yeyuan secara alami tidak memiliki niat untuk bermain trik. Hegemon Klutmon sudah datang sendiri. Yeyuan masih sedikit tersentuh di hatinya. Saat ini, dia sudah jelas tentang seberapa besar perbedaan Antara Hegemon dan Saint Sovereign Heaven. Di mata alam Hegemon, Kaisar Sakra Heaven hanyalah semut, Apalagi Saint Sovereign Heavens. Lebih jauh lagi, Yeyuan juga mengerti bahwa pada titik ini, Sepertinya tidak mungkin bagi Yeyuan untuk ingin menolaknya lagi. Yeyuan memiliki harga diri, Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Dalam keadaan di mana tidak ada permusuhan hidup dan mati yang hebat, Mengapa ada kebutuhan untuk menyinggung pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm? Yeyuan juga merasakannya. Klutmon sangat mementingkan dirinya. Itu benar-benar berbeda dari sikap Zuo Chen sebelumnya. Dia merasa bahwa masalahnya ada pada Blood of Flame Crystal. Yeyuan menghabiskan cukup banyak waktu dan usaha untuk formula ini sebelum mengembangkannya. Bahkan jika itu Zuo Chen, Dia hanya merasa bahwa alasan mengapa Yeyuan bisa datang dengan Blood of Flame Crystal Adalah karena dia bisa mendapatkan esensi darah-ras darah. Itu menunjukkan bahwa cakrawalanya tidak mencukupi, Dan basis kultivasinya masih belum cukup. Tapi Klutmon berbeda. Sebagai alam Hegemon, Penguasa Alkimia Grandbride jadi komplete heaven, Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki sedikit kecakapan visual ini. Oleh karena itu, Yeyuan juga ingin melihat seberapa besar jarak antara dia dan seorang tuan. Yeyuan juga tidak berbicara omong kosong, Langsung mengeluarkan lotus emas tanpa hiasan. Teratai emas tanpa hiasan adalah obat surgawi kelas 5 yang sangat berharga. Itu berisi fragment aturan yang sangat rumit. Yang disebut penjelasan Dao adalah menggambar fragment aturan dalam obat-obatan surgawi Dan menampilkannya di depan orang-orang. Semakin banyak yang ditampilkan, Itu secara alami berarti semakin kuat kekuatan alkemis surgawi itu. Anda hanya bisa menariknya jika Anda memahami bagian dari fragment aturan ini. Teknik Yeyuan secara alami berjalan tanpa berkata-kata. Teratai emas tanpa hiasan di tangannya seperti bunga, perlahan mekar. Fragment aturan multiwarna muncul dengan tertib di depan mata Zhuocen dan Klutmon. Murid Zhuocen mengerut. Baru saat itulah dia mengerti apa yang dimaksud Yeyuan dengan mengatakan bahwa dia telah menyentuh ambang batas tingkat yang dalam. Anak ini sudah memiliki setengah kaki ke kelas yang dalam. Dia hanya berjarak satu kaki dari memasuki pintu. Tentu saja, langkah untuk memasuki pintu inilah yang menjadi hambatan Yeyuan saat ini. Dia ingin memasuki sekte pengobatan ekstrim dan membaca secara ekstensif, justru demi memecahkan lapisan kemacetan yang dangkal ini. Yeyuan menerobos ke tingkat yang mendalam hanya masalah waktu. Bahkan jika dia tidak memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia percaya bahwa tak lama kemudian, dia bisa menusuk lapisan kertas kaca jendela ini juga. Anak ini terlalu menantang surga. Dia hanya tengah Saint Sovereign Heaven. Apa yang Klutmon lihat secara alami bahkan lebih berbeda. Wajahnya sangat tenang, bahkan membawa ejekan yang kental dan tatapan meremehkan. Tapi binar di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Hegemon Klutmon berteriak dengan gila di dalam hatinya, jenius. Jenius tak tertandingi, seorang jenius yang bahkan lebih mengerikan dari Zoopinespring. Afinitas anak ini hanya 67. Ini menjelaskan dao hampir sepenuhnya berdasarkan naluri. Selain itu, itu sangat sempurna dan sempurna. Ketika Zoopinespring berada di kelas 5 Alkemis Surgawi, dia benar-benar tidak dapat mencapai level ini. Orang harus tahu, Afinitas Zoopinespring telah mencapai alam suci penyelesaian besar sejak lama. Apakah Afinitas mencapai batas 100? Tidak. Di atas 100, masih ada 3 alam. Alam roh, alam yang dalam, dan alam suci. Afinitas Zoopinespring adalah orang aneh di antara orang aneh dan telah lama mencapai puncak alam suci, tidak dapat bangkit lagi. Namun demikian, ketika Zoopinespring berada di kelas 5 Alkemis Surgawi, dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Yeyuan. Penjelasan dao hanyalah salah satu aspek dari pil pemurnian. Tapi penjelasan dao bisa mengatakan seberapa jauh seorang Alkemis Surgawi berjalan di Jalan Alkimia. Sangat jelas, Yeyuan sudah berjalan sangat, sangat jauh. Tidak heran anak ini begitu liar dan sombong. Dia memang punya modal untuk kurang ajar. Jenius seperti itu benar-benar mengerikan. Afinitasnya jelas tidak sesuai dengan standar, tetapi dia lebih mengesankan daripada yang lain. Katakan padaku, apakah itu tidak memberatkan? Jenius yang pernah dilihat Klutmon sebelumnya sama banyaknya dengan kumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai. Tapi dia belum pernah melihat keajaiban seperti itu yang mengambil nafas. Perjalanan ini adalah panggilan yang tepat. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini. Alam Hegemon harus memiliki cara yang dilindungi dari alam Hegemon. Tidak peduli seberapa jenius Anda, Anda masih seekor semut di depan kursi ini. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, penjelasan dao Yeyuan akhirnya berakhir. Teratai emas tanpa hiasan tampak dikupas, membentuk bunga yang sangat besar, sangat indah. Yeyuan menggulung ke pompongnya, memandu pecahan aturan di teratai emas tanpa hiasan, menyajikannya dalam bentuk bunga. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Zuo Chen menarik nafas dingin. Bahkan jika itu dia, dia juga tidak bisa lebih baik dari Yeyuan. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Bocah, aku benar-benar tidak punya apa-apa yang bisa aku ajarkan padamu. Zuo Chen berkata dengan agak sedih. Dia memang lebih kuat dari Yeyuan dalam alkimia. Selanjutnya, dia bahkan bisa memperbaiki pil surgawi kelas mendalam. Tapi Yeyuan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencapai levelnya. Dengan atau tanpa dia, tuan ini, sebenarnya semuanya sama. Yeyuan mengeluarkan teratai emas tanpa hiasan lainnya, melemparkannya ke Klutmon, dan berkata, Giliranmu. Klutmon tidak menangkapnya. Hanya untuk melihat seberkas cahaya melintas, Unadomet Golden Lotus kembali ke tangan Yeyuan lagi. Tidak perlu, kata Klutmon dengan dingin. Yeyuan tersenyum dan berkata, Senior Klutmon, apakah Anda mengakui kekalahan? Sedikit rasa jijik melintas di sudut mulut Klutmon dan dia berkata, mengaku kalah. Hahaha, Bocah, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lupakan surga lengkap Grand Bright Jade ini, bahkan di seluruh surga dan banyak sekali dunia, berapa banyak yang berani membuat. Kursi ini mengaku kalah. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan apa sebenarnya Alkimia Dao. Selesai berkata, telapak tangan Klutmon terangkat. Nyala api mendarat di teratai emas tanpa hiasan yang disempurnakan Yeyuan. Suara mendesing. Seolah-olah teratai emas tanpa hiasan disiram dengan katalis, mulai tumbuh dengan gila. Satu bunga menjadi dua. Dua bunga menjadi empat. Empat bunga menjadi delapan. Aturan bunga di rumah menjadi semakin banyak, dan semakin indah seolah-olah berjalan ke taman. Pemandangan spektakuler ini membuat orang merasakan lonjakan emosi, menyegarkan dan mengembirakan hati. Teknik ini sangat tirani. Ekspresi Yeyuan akhirnya berubah. Pupil matanya mengerut, jantungnya hampir berhenti berdetak. Terlalu kuat. Apakah ini ranah master surgawi yang kacau? Bab 2839, seorang guru yang tangguh tidak memiliki murid yang tidak kompeten. Selesai berpose, Klut Maun menatap Yeyuan dengan ekspresi terkejut, diam-diam menikmatinya. Siapa yang memintamu untuk menakut-nakuti ayahmu sekarang? Sekarang, ayahmu akan mengintimidasimu juga. Memiliki sedikit kemampuan, apakah Anda benar-benar tidak memikirkan orang lain? Benar-benar berpikir bahwa kekacauan penguasa surgawi bisa dianggap enteng. Di atas kelas 9 alkemis surgawi adalah tuan surgawi yang kacau. Kehilangan kata, alkemis, teror para alkemis surgawi alam hegemon bisa dilihat. Mencapai hegemon rilem, mengembangkan grid dao ada di ujung jari mereka, sudah melepaskan diri dari domain kedokteran. Di langit dan di bawah bumi, tidak ada yang tidak bisa disempurnakan. Untuk mengacaukan tuan surgawi, mereka bahkan bisa dengan paksa memperbaiki lawan mereka, kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, hegemon Klutmon merasa sangat bersalah. Langkah ini tampak luar biasa, tetapi agak melelahkan bagi klon ini. Untuk menekan Yeyuan, dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Berat, apakah kamu yakin? Klutmon berkata dengan dingin. Baru saat itulah Yeyuan kembali sadar dan melihat ke arah Klutmon dengan ekspresi kaget. Ternyata para alkemis surgawi bisa mencapai alam transcendence seperti itu. Penjelasan Tao Hegemon Klutmon sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Yeyuan. Ini seperti menjawab pertanyaan. Yeyuan baru saja menjawabnya secara rutin, tetapi Klutmon tidak hanya menjawabnya, tetapi dia juga memperluasnya dan akhirnya mengubahnya menjadi topik utama yang sangat sempurna dan lengkap. Itu adalah dunia yang terpisah. Di Alcemi Tao, Yeyuan selalu berpikir bahwa dia tidak kalah dari siapapun. Tapi kali ini, dia benar-benar yakin. Perbedaannya terlalu besar. Nak, bakatmu cukup bagus. Mungkin suatu hari, Anda akan benar-benar dapat mencapai ranah kursi ini. Tapi Alkimia Tao tidak terbatas. Dengan seseorang yang memberi Anda panduan di jalan di depan, Anda dapat mengambil lebih sedikit jalan memutar, bukan begitu. Hegemon Klutmon berkata dengan dingin. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam tetapi tiba di hadapan Zhuocen dan bersujud tiga kali dengan hormat, berkata dengan tulus, suatu hari sebagai tuan, tuan seumur hidup. Mulai sekarang, kau masih milikku, tuan Yeyuan. Yeyuan belum pernah mengakui master dalam Alkimia sebelumnya. Setelah diakui, Yeyuan secara alami tidak akan menendangnya ke tepi jalan setelah dia hidup lebih lama dari kegunaannya juga. Tidak ada hubungan guru murid yang nyata antara dia dan Zhuocen, tetapi ada nama guru dan murid. Sekarang, dia akan mengakui Klutmon sebagai tuannya, tetapi dia harus membuat Zhuocen memanggilnya Grandmaster. Bukan itu yang akan dilakukan seorang pria. Wajah Zhuocen penuh emosi, dan dia berkata dengan anggukan, wah, dengan kalimat ini darimu, sudah cukup. Menyaksikan bakat dan kekuatan Yeyuan, Zhuocen tentu tidak akan angkuh lagi. Menerima Yeyuan sebagai murid bukanlah Yeyuan yang mendapat untung, tapi dia yang mendapat untung. Melihat adegan ini, Hegemon Klutmon tidak menghentikannya tetapi sedikit tergerak di hatinya. Melihatnya sekarang, alasan mengapa Yeyuan terus menolaknya sebelumnya, itu tidak mengabaikannya. Kekhawatirannya terhadap Zhuocen mungkin menyumbang sebagian besar dari itu. Karakter dan watak anak ini adalah pilihan terbaik. Penilaian Hegemon Klutmon terhadap Yeyuan naik beberapa poin lagi. Baru setelah selesai bersujud kepada Zhuocen, Yeyuan tiba di depan Hegemon Klutmon dan bersujud tiga kali lagi. Berkata, murid Yeyuan memberi hormat kepada Tuhan. Haha bagus. Murid yang baik. Dengan kursi ini menerima seorang murid, saya biasanya akan memberi tahu dunia dan semua surga untuk datang dan memberi selamat. Namun, keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Demi keselamatan Anda, kami harus tetap low profile. Perlombaan darah memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang mengintai. Dalam penghalang surga absolut, jika mereka mengetahui identitas Anda, mereka pasti akan datang dan membunuh Anda dengan cara apapun. Oleh karena itu, Anda juga harus mewaspadai diri sendiri. Memahami, kata Hegemon Klutmon. Yeyuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Hegemon Klutmon melanjutkan, sejak guru menerimamu sebagai murid, tentu saja aku harus memberimu hadiah ucapan selamat. Anda akan segera memasuki kelas mendalam. Kursi ini akan menunjukkan kepada Anda apa itu kelas mendalam. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagimu untuk menerobos. Selesai berkata, Hegemon Klutmon menjentikan lengan bajunya dengan megah dan mulai menyempurnakan lotus emas tanpa hiasan. Murid Yeyuan mengerut, apakah semua master surgawi yang kacau memurnikan obat-obatan surgawi seperti ini? Tetapi segera, dia memusatkan pikirannya dan menempatkan pikiran dan tubuhnya pada teratai emas tanpa hiasan. Hanya untuk melihat teratai emas tanpa hiasan berangsur-angsur berubah, berubah menjadi pil surgawi. Aura yang sangat dalam mengalir di sekitar pil surgawi. Mata Yeyuan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu tetapi gagal untuk menangkapnya pada saat yang sama. Itu tampak seperti kastil di langit. Dia merasa bahwa lapisan kertas kaca jendela ini telah ditembus. Tentu saja, dia belum menerobos. Namun, dia sudah bisa melihat apa itu profound great melalui celah kecil itu. Penyempurnaannya tidak dilakukan secara acak tetapi dengan target yang pasti. Dia pergi ke arah penjelasan Dao Yeyuan, perlahan membimbing, membiarkan Yeyuan menyeberangi sungai ini sendiri. Dia tidak memaksakan apapun pada Yeyuan. Dia hanya bertindak sesuai dengan arus. Apa yang Yeyuan sedang berjalan adalah Daonya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Segera, pil surgawi biasa, tetapi juga tidak biasa muncul di hadapan Yeyuan. Dipahami, kata Klut Maun. Dipahami, Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mengerti apa? Nilai yang dalam juga Dao. Namun, itu hanya perpanjangan dari Dao. Air akan mengalir secara alami ketika saluran terbentuk. Sedikit senyum bangga melintas di wajah Klut Maun. Bocah ini terlalu mengerikan. Bagi para alkemis surgawi biasa, kemampuan surgawi yang dia tunjukkan di mana tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat disempurnakan, itu benar-benar mengejutkan. Keterampilan surgawi semacam ini eksklusif untuk para penguasa surgawi yang kacau. Orang biasa pasti akan tenggelam di dalamnya. Apakah Anda tidak melihat bahwa di samping, Zuo Chen masih tenggelam di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Tapi Yeyuan tidak. Hati anak ini seperti cermin bening. Dia terlalu jelas tentang apa yang dia inginkan. Meskipun Yeyuan juga terkejut dengan kemampuannya, dia menempatkan semua fokusnya pada nilai yang mendalam. Karena itu, Yeyuan benar-benar mengerti. Dia mengerti apa itu kelas mendalam. Adapun menerobos, itu hanyalah sesuatu yang akan terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Setelah Yeyuan pergi ke sekte pengobatan ekstrim dan memasuki perpustakaan kitab suci, dia mungkin akan bisa menerobos tak lama lagi. Jika bukan karena bimbingannya, Yeyuan mungkin harus belajar selama lebih dari 10 tahun di perpustakaan kitab suci sebelum dia bisa menusuk lapisan kertas kaca jendela ini. Mungkin lebih lama lagi. True Great hingga Deep Great terlalu sulit. Banyak alkemis surgawi Emperor Rilem belum bisa mencapainya, apalagi Yeyuan Saint Sovereign Heaven ini. Bukannya jika Anda mencapai kemacetan, Anda akan dapat segera menerobos. Menerobos dalam 10 tahun, Yeyuan sudah menjadi monster di antara monster. Banyak kaisar Rilem terjebak pada rintangan ini selama ribuan tahun. Tentu saja, Yeyuan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Mengakui master ini adalah panggilan yang tepat. Hegemon Klutmaun ini benar-benar ahli dalam mengajar murid. Bimbingan tadi tidak bisa dilakukan hanya karena alam seseorang tinggi. Alam yang tinggi dan murid yang mengajar adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Alam beberapa orang sangat tinggi. Tetapi murid-murid di bawah mereka masing-masing lebih buruk daripada yang terakhir. Alam beberapa orang tidak tinggi. Tetapi mereka dapat memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia. Mengetahui cara mengajar dan tidak mengetahui cara mengajar, perbedaannya terlalu besar. Kerana kultivasi Hegemon Klutmaun tidak hanya sangat tinggi, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk mengajar murid juga. Tidak heran dia bisa memunculkan Zopine Spring, master surgawi yang kacau ini. Sebuah pertarungan memberikan petunjuk santai menyelamatkannya dari kerja keras selama beberapa dekade. Ini bukan apa yang rata-rata orang bisa lakukan. Baiklah, ini diselesaikan. Kursi ini akan menuju kembali juga. Perang Front Selatan terlalu tegang. Klon guru tidak bisa pergi terlalu lama. Anda pergi ke sekte pengobatan ekstrim pertama dan masuk ke pavilion cahaya ekstrim. Di sana, Pinespring telah mengatur segalanya untukmu. Jalan yang tersisa, Anda bisa hanya berjalan sendiri. Setelah Anda datang ke Absolute Heaven Barrier, kursi ini akan memberi Anda lebih banyak petunjuk. Yeyuan tersentuh di dalam hatinya. Hegemon Klutmaun bisa dikatakan telah mengambil risiko yang luar biasa untuknya. Dengan klonnya pergi selama perang, itu setara dengan mengurangi kekuatannya sendiri. Begitu dia benar-benar menghadapi musuh yang tangguh, akan sangat mudah untuk terluka. Terima kasih banyak, Tuan Klutmaun. Yeyuan berkata dengan tulus. Hegemon Klutmaun tersenyum dan berkata, Kamu, nak, tidak mengecewakan guru. Perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah dia selesai berbicara, sosok Hegemon Klutmaun bergoyang, dan dia menghilang. Yeyuan mendorong Zhuocen, Zhuocen tiba-tiba terkejut dan berkata dengan kosong, leluhur Klutmaun dia. Pergi. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan kesal, berhentilah berpikir. Membenamkannya akan merusak hati daomu. Zhuocen tiba-tiba terkejut. Bab 2840, berdiri dan menyaksikan orang mati. Tuan Zhuocen, hati-hati. Kamu bocah, kursi ini bagaimanapun juga adalah kaisar rilem. Jangan membuat wajah itu seolah-olah itu adalah bagian dari hidup dan mati, oke? Huhu, Pak Tua Zhuo, kamu menerima murid yang baik. Huhu, jangan bicara sampah. Identitas Yeyuan saat ini tidak sama lagi. Kaisar dan Fei menjadi malu dan langsung tutup mulut. Soal Yeyuan menjadi murid Hegemon Klutmaun, mereka juga mengetahuinya. Ketika mereka mengetahui tentang berita ini dari Zhuocen, mereka secara alami sangat terkejut. Hegemon Klutmaun belum mengambil murid selama lebih dari 100 ribu tahun. Kali ini, dia benar-benar datang secara pribadi demi Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bisa dilihat betapa dia sangat menghargai Yeyuan. Seperti yang kaisar dan Fei katakan, identitas Yeyuan saat ini berbeda. Dalam hal senioritas, mereka harus memanggil Grandmaster Yeyuan. Sebaliknya, Zhuocen lah yang tidak perlu memanggilnya seperti ini. Pada saat ini, sudah waktunya untuk pergi. Bagian depan selatan tegang, dan Fei dan pembangkit tenaga kaisar Rilem lainnya harus segera menuju ke front selatan untuk bertarung. Sementara itu, Yeyuan dan beberapa lainnya pergi ke sekte pengobatan ekstrim. Setelah perpisahan ini, dia juga tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Yeyuan secara alami sentimental. Zhuocen mengecilkannya, tetapi dia tahu bahwa front selatan sangat berbahaya. Lupakan alam kaisar, bahkan alam hegemon mungkin jatuh juga. Nak, di sisi sekte, kursi ini sudah mengatur untukmu. Setelah tiba di sekte, kakak magang senior Anda Hua Zhong akan mengatur segalanya. Masalah Ancestor Klutmaun menerima Anda sebagai murid, Anda juga tidak boleh mempublikasikan masalah ini. Identitasnya terlalu tinggi. Dia adalah Tom di pihak ras darah. Setelah terkena, ras darah pasti akan membunuh Anda dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, Anda masih murid kursi ini di permukaan. Memahami, Zhuocen menasihati. Yeyuan menganggup dan berkata, murid ini mengerti. Kedua kelompok orang itu berpisah. Yeyuan membawa Yang Qing dan yang lainnya, dan mereka langsung menuju ke sekte pengobatan ekstrim. Sekte pengobatan ekstrim terletak di East Victory Mountain Rang, di sebelah timur Heaven One Continent. Landskap diberkahi dengan roh alami, mengumpulkan energi spiritual surga dan bumi, menjadi tanah suci untuk kultivasi. Surga satu benua sangat luas. Sesuatu sebesar benua Rain Clear hanya sepersepuluh ribu dari Heaven One Continent. Tiga benua besar Grand Bright jadi komplete Heaven, ditambah wilayah lautan, sungguh tak terukur. Di tiga benua, awalnya ada tujuh sekte tingkat hegemon besar. Surga satu benua memiliki yang paling banyak. Itu memiliki tiga, dan sekte pengobatan ekstrim adalah salah satunya. Namun, empat dari tujuh sekte besar telah dihancurkan. Sekarang, hanya ada sekte pencari surga, sekte pengobatan ekstrim, dan sekte sembilan matahari yang tersisa. Dan ras darah berbaris ke utara. Nine Suns sekte adalah yang pertama menanggung beban. Sebagian besar wilayahnya ditempati oleh ras darah. Di masa lalu, tujuh sekte besar dibagi. Ketika sampai pada pemusnahan ras, mereka tidak punya pilihan selain bergabung juga. Itu juga dalam keadaan seperti inilah pembangkit tenaga listrik hegemon rilem bergabung untuk membangun penghalang surga absolut dan melawan musuh. Sebaliknya, pukulan yang diderita sekte pengobatan ekstrim sebenarnya tidak dianggap hebat. Oleh karena itu, sekte pengobatan ekstrim saat ini masih merupakan pemandangan yang makmur. Ketika Yeyuan dan yang lainnya melewati susunan transmisi dan mencapai pegunungan kemenangan timur, itu sudah setengah bulan kemudian. Tes-tes, benar-benar layak menjadi sekte tingkat hegemon. Keagungan ini, aura ini, di masa depan, saya, hegemon azureski, pasti akan mendominasi di sini. Yang King melihat keaula megah yang mengjulang ke awan dan berkata dengan penuh semangat. Of, Big Yellow dan Jingfei dua orang tertawa pada saat yang sama. Wajah Yang King menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang kalian tertawakan. Penguasa ini telah melangkah ke surga penguasa sejati. Dalam 10 ribu tahun, penguasa ini pasti akan masuk ke alam hegemon. Petik 2. Jingfei berkata dengan gembira, omong kosong. Jika Anda ingin mengatakan kakak Ye Yuan berkultivasi ke alam hegemon, saya akan mempercayainya. Tapi kamu, tidak ada kesempatan. Yang King sangat marah dan berkata kepada Ye Yuan, Pang, ayo, ayo, ayo. Ayo bertarung satu lawan satu. Jika saya tidak memukul Anda sampai Anda berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, maka saya tidak disebut Soverein Azureski. Ye Yuan tidak berbicara. Pedang dao muncul tidak jelas di antara alisnya. Ekspresi Yang King berubah, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata dengan tatapan hati-hati, kamu bertindak tanpa malu-malu. Pahlawan seperti apa yang kamu pertimbangkan dengan menggunakan pedang dao? Petik 2. Dalam konfrontasi frontal, setelah dia melangkah di True Soverein Heaven, Ye Yuan jelas bukan lawannya. Dia bukan surga penguasa sejati biasa. Dalam pertempuran besar sebelumnya, dia pernah bertarung dengan tiga orang sendirian dan bahkan mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun Ye Yuan mampu melompati alam dan bertarung, itu juga tergantung pada siapa targetnya. Surga berdaulat sejati tidak bisa dianggap enteng. Tapi, jika dia menggunakan pedang dao, itu benar-benar berbeda. Orang harus tahu, saat itu, satu pedang dari Ye Yuan menebas tengah surga penguasa sejati Han Guang. Karena itu, ketika Ye Yuan menggunakan pedang dao, Yang King segera menyerah. Ketika Jingfei melihat situasinya, dia menertawakan dirinya sendiri lebih keras dan berkata, Sampah Azureski yang berdaulat. Anda hanya mengandalkan bahwa wilayah Anda sedikit lebih tinggi. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah dengan kakak Ye Yuan di ranah yang sama. Kakak Ye Yuan akan memberi Anda cacat satu tangan. Oh, tidak, memberimu cacat pada kedua tangan dan kedua kakimu dan kau juga bukan tandingannya. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, Huh. Dia hanya mengandalkan bahwa dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Anda yakin, penguasa ini benar-benar tidak akan membiarkannya mengejar. Ketika dia mencapai surga Kaisar Sakra, penguasa ini pasti sudah mencapai alam hegemon. Pada saat itu, saya akan hancurkan dia kalau begitu. Petik 2. Ye Yuan mengabaikan Yang King dan sudah hanyut, sedikit mengernyit. Di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim, sekelompok besar orang yang terluka berkumpul dari segala arah, ratapan memenuhi tanah. Seorang pemuda yang terluka di mana-mana membawa pemuda lain saat ia memohon dengan getir kepada seorang murid sekte pengobatan ekstrim, para bodhisattva hidup sekte pengobatan ekstrim, saya mohon, mari kita masuk. Jika adik laki-laki saya masih belum diselamatkan, dia pasti akan mati. Petik 2. Pemuda di punggungnya sudah kehabisan nafas, tampak seperti akan menendang ember. Tetapi pada saat ini, sekte pengobatan ekstrim mengirim orang untuk menghalangi jalannya dan tidak membiarkan orang-orang ini naik gunung sama sekali. Murid sekte pengobatan ekstrim yang dia minta terlihat tidak sabar. Mendorongnya pergi, dia berkata dengan suara dingin, apa yang terburu-buru? Apa terburu-buru? Dia hanyalah Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Tahukah Anda berapa banyak orang yang menunggu pengobatan di gunung sekarang? Tunggu di sini. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ketika pemuda yang didorong melihat penampilan adik laki-lakinya, hatinya terbakar oleh kecemasan, dan dia langsung berlutut ke murid sekte pengobatan ekstrim itu dan berkata, Yang mulia, saya mohon, selamatkan adik laki-laki saya. Dia hanya menjadi seperti ini karena bertarung dengan ras darah di penghalang surga mutlak. Kamu, kamu tidak bisa berdiri dan melihat orang mati. Murid sekte pengobatan ekstrim tersenyum dingin dan berkata, Kalau begitu, kalian semua adalah pahlawan. Buka mata sialanmu dan lihatlah. Dari orang-orang yang dirawat oleh sekte pengobatan ekstrim sekarang, siapa yang bukan pahlawan yang melawan ras darah? Pergilah, terus menimbulkan masalah dan Anda akan dibunuh tanpa amnesti. Mendering. Murid sekte pengobatan ekstrim itu menghunus pedangnya, aura dingin menyapu dan membuat ekspresi semua orang berubah. Uh huar. Uh huar. Tepat pada saat ini, adik laki-laki muda itu tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, matanya berguling, tampak seperti tidak ada harapan baginya. Ekspresi pemuda itu sangat berubah dan dia berkata dengan panik, Zhang Yi, kamu. Kamu harus bertahan. Kami. Kami sudah mencapai sekte pengobatan ekstrim. Mereka pasti akan menyelamatkanmu. Ekspresi murid sekte pengobatan ekstrim itu acuh tak acuh. Jelas, dia tidak memiliki niat untuk melangkah maju untuk menyembuhkannya. Di sekelilingnya, banyak orang terlihat sedih dan kesal, semua menatap murid sekte pengobatan ekstrim dengan marah. Tapi mereka jelas tidak peduli. Hanya beberapa semut, apa yang bisa mereka lakukan untuk mereka. Hari-hari ini, Front Selatan telah jatuh ke dalam pertempuran besar yang hirup pikuk. Perlombaan darah meluncurkan gelombang dan gelombang serangan, pihak Heaven One menderita banyak korban. Sebagai sekte alkimia nomor satu, orang-orang yang datang ke sekte pengobatan ekstrim untuk mencari pengobatan secara alami datang dan pergi tanpa henti. Seluruh sekte pengobatan ekstrim telah mencapai kondisi operasi beban penuh. Mereka benar-benar tidak dapat menampung begitu banyak orang lagi. Oleh karena itu, mereka secara alami harus memilih siapa yang akan dirawat. Tentara yang dibentuk oleh Front Selatan, mereka semua adalah murid dari berbagai sekte besar, kekuatan mereka jauh melebihi para pembudidaya keliling ini. Tetapi angka sebenarnya masih merupakan pembudidaya keliling tanpa nama ini. Mereka mungkin tidak kuat, tetapi mereka juga membentuk semua jenis organisasi dan membunuh musuh di garis depan. Orang-orang ini di depan mereka pertama tanpa latar belakang, dan kedua, mereka tanpa kekuatan. Mereka secara alami akan dihentikan di luar gerbang melewati gunung. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba di sebelah adik laki-laki muda itu dengan cepat. Itu hanya untuk melihat bintang-bintang menyala. Sembilan daun suanji tiba-tiba diaktifkan. Satu jarum esensi surgawi demi satu memasuki tubuh Zhang Yi. Segera, Zhang Yi berhenti muntah darah, dan auranya juga menjadi lebih seragam. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.